Progres konstruksi jalan tol Semarang Demak untuk konstruksi permasalahan kami sudah 96 persen, sisanya 4 persen tentu untuk penambah lahan saja di luar row sebetulnya, kata Robi, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Untuk rencana teknis kata Robi, sudah sampai 100 persen. Dari situ dia mengatakan pihaknya tetap optimis bisa selesai pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Rencana teknisnya sudah selesai 100 persen, konstruksi sekarang 93 persen, sisanya 7 persen lagi, target selesai tetap optimis di tanggal 28 Oktober ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arief Pradana channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang tol Semarang Demak sudah sampai tahap akhir, ditarget selesai dan diresmikan tanggal 28 Oktober tahun 2022. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat, sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda nabi, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak sudah mencapai tahap akhir, direncanakan akan selesai pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Diketahui saat ini proyek jalan tol Semarang Demak sudah masuk dalam tahap pengerjaan marka jalan. Jalan tol Semarang Demak menggunakan lima jenis marka, diantaranya, marka putus-putus, marka utuh, marka putus-putus menjelang marka utuh, marka garis ganda putus-putus dan utuh, marka garis ganda, dua garis ganda. Marka garis kuning lurus utuh di sisi jalan adalah marka yang berfungsi sebagai pemberi syarat bahwa pengendara kendaraan tidak diperbolehkan untuk menghentikan kendaraannya di daerah yang dibatasi oleh marka tersebut. Kumas PP tol Semarang Demak, Robi Sumarna menyampaikan progres konstruksi jalan tol Semarang Demak sudah sampai di 96 persen konstruksi permasalahan. Progres konstruksi jalan tol Semarang Demak untuk konstruksi permasalahan kami sudah 96 persen, sisanya 4 persen tentu untuk penambah lahan saja di luar row sebetulnya, kata Robi. Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Untuk rencana teknis kata Robi, sudah sampai 100 persen. Dari situ dia mengatakan pihaknya tetap optimis bisa selesai pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Rencana teknisnya sudah selesai 100 persen, konstruksi sekarang 93 persen sisanya 7 persen lagi, target selesai tetap optimis di tanggal 28 Oktober ujarnya. Untuk peresmian lanjutnya, tol Semarang Demak akan diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 bersamaan dengan tol yang lain. Rencana di tanggal 28 Oktober targetnya tetap karena di tanggal itu ada 3 ruas tol yang diresmikan, selain di sini ada di Bandung Jawa Barat dan Sumatera tutupnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!